Puan Tahadiri Rapat Paripurna DPR, pengamat, muncul persepsi PDIP belum satu suara soal hak angket. Ketidakhadiran Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR RI menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal usul hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal itu disampaikan analis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik Indonesia Arif Ki Chaniago. Ketidakharian Puan Maharani di Rapat Paripurna menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal hak angket, kata Arif Ki kepada wartawan, Rabu, 6 Maret 2024. Untuk diketahui Rapat Paripurna pada Selasa, 5 April 2024, kemarin, Ketua DPR RI Puan Maharani absen lantaran menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Perancis. Sementara itu, hanya fraksi PDIP, PKB, dan PKS yang menyuarakan hak angket pada rapat tersebut. Hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP antara akad dan rungkat. Meskipun jumlah anggota DPR dari partai koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibandingkan partai-partai di koalisi 02, ujar Arif Ki. Sedangkan PPP dan Nasdem tidak terbuka menyatakan sikapnya di paripurna. Artinya partai-partai yang berpotensi mengusulkan hak angket berpotensi rungkat sebelum akad. PPP dan Nasdem punya pertimbangkan untuk ikut hak angket. PPP masih berjuang untuk memastikan lolos Parlemen di Pilek 2024, tanda sedia. Terima kasih telah menonton!